Assalamualaikum semuanya Tiba waktunya untuk kita Sailing di Labuan Bajo Hari ini Begitu cerah cuacanya Sekitar jam 12 siang Alhamdulillah Kesampean juga untuk liburan ke Labuan Bajo Masya Allah Kapan lagi ya kan Menikmati keindahan alam Di laut Bagian timur Indonesia Sebelum berangkat sailing Tidak lupa kita berdoa Dan briefing untuk kegiatan kita Hari ini bersama Guide kita Bang Iwan Yang sangat kekeluargaan Total penumpang yang ada Di kapal ini sekitar 15 orang Termasuk dengan Anak buah kapal dan guide Dari travel Untuk kamar yang akan kita Tempati selama berlayar ada Di bagian bawah Kamar sudah dilengkapi dengan AC Dan untuk kamar mandinya Ada air hangatnya juga Kekiatan pertama adalah makan siang Jadi makanannya sudah tersedia oleh chef-chef yang ada di kapal Mereka semua laki-laki tapi masakannya enak-enak banget Dan yang pasti semua paswitas disini Sudah termaksud dalam tur kita Sambil menikmati makan siang Kapal kita terus berlaju ke arah Pulau Kelor Untuk destinasi tur kita hari ini Semua kapal disini bertujuan ke Pulau Kelor juga loh Jadi kita tidak akan sendirian ke semua destinasi Karena jadwal mereka memang sama dengan jadwal tur kita Kapalnya bagus-bagus banget lah Ternyata banyak sekali jenis kapal disini Akhirnya kita sampai juga di Pulau Kelor Wah airnya jenis sekali Rasanya pengen buru-buru nyebur Tapi ternyata panasnya Aku gak tahan Meski panas Kita tetap semangat buat trekking ke Pulau Kelor Karena kita mau lihat indahnya Dari atas bukit Pulau Kelor Subhanallah Pemandangannya indah banget Wah turis-turis kulitnya udah pada mateng Apalagi kita Makin eksotik aja Ini kenapa sih Akhirnya bisa bening banget Kan bikin pengen nyebur Cuma demi foto yang indah ini Sebagai kenangan-kenangan Kita udah sampai di Pulau Kelor Capek trekking Langsung deh Buru-buru nyari es kelapa ya kan Enak banget emang Kalau minum es kelapa di pinggir pantai Sambil melihat pemandangan kayak gini Dan juga Kita mau siap-siap snorkeling Di Pulau Manjarite Jangan lupa pakai pelampung dulu ya Sebelum kita snorkeling Biar aman Yang pasti ini dalamnya Sekitar 3 meter sampai 4 meter Tapi aku gak berani Ke spot yang sedalam itu Paling aku sama suami Mintanya ke yang 2 meter aja lah Biar aku juga gak panikkan orangnya Langsung speechless banget Lihat pemandangan bawah laut kayak gini Subhanallah Indah banget Rumpu-rumpu karangnya Juga ikan-ikan yang banyak banget Jenisnya yang lucu-lucu Ya Berasa lagi masuk ke akuarium yang besar banget Disini lokasinya agak dangkal Jadi kita harus berhati-hati Agar tidak merusak terumbu karang Yang ada di dalam waut Dan nantinya bisa melukai kita juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah puas Setelah puas snorkeling di bawah laut Kita menunggu sunset di Pulau Kalong Sambil bersantai Minum jus Dan ngobrol sama teman-teman Menunggu hari gelap Kapal-kapal pun mulai melemparkan jangkar Untuk menikmati sunset di Pulau Kalong Ngobrol dengan teman-teman Dan juga berfoto di atas kapal Kegiatan yang sangat menyenangkan di sore hari Selamat menaikmati Selamat menikmati Ayah dong Selamat menikmati Asus lebih baru kali ini aku menikmati detik demi detik tenggelamnya matahari di laut timur ternyata Indonesia benar-benar mempunyai keindahan alam yang luar biasa sambil menikmati sunset kapal pun mulai bergegas untuk bermalam di pulau selanjutnya selamat menikmati semua kapal bergegas meninggalkan pulau kalung begitu matahari tenggelam untuk bermalam di pulau padar jam 5 pagi aku dan teman-teman yang lainnya sudah sampai di pulau padar dan menaiki kurang lebih 800 anak tangga sambil menikmati sunrise aku pun mencari tempat-tempat yang bagus untuk kita berfoto waktu kita di pulau padar hanya sampai jam 8 pagi karena lewat dari jam itu udara di atas sangat panas dan akan membuat kita semakin lelah saat mendaki ataupun turun untuk spot yang paling fenomenal kita disini harus antri dengan wisatawan yang lainnya suasana rame sekali dan aku bingung mau ngambil foto di sebelah mana ya yang gak ada orang ya mau gak mau kita harus antri dengan mereka jika sudah selesai mereka akan segera turun dan kita mulai berfoto dengan tempat yang kita inginkan akhirnya selesai juga sesi foto melihat pemandangan dan juga menikmati sunrise di atas pulau padar terima kasih suamiku udah mewujudkan impian kita liburan di labuan baju walau dengan naik motor tapi alhamdulillah kita bisa sampai kesini yuk kita lanjutin tur kita untuk hari ini bye pulau padar oh iya ini dia foto-foto kita selama di pulau padar sempat kaget pas udah dibilangin sampai di destinasi pink beach ya Allah airnya bener-bener membuat aku gak bisa berkata apa-apa ya aslinya ini tuh jernih banget ini pasirnya lembut banget dan warnanya tuh bener-bener pink ya Allah aku sehappy itu nemuin pantai warna pink dengan pasir yang gemes banget warnanya aku sampai bilang pengen deh liburan ke labuan baju lagi tapi kita seharian di pink beach aja gitu dan satu lagi aku langsung keinget sama anak-anakku yang suka banget pantai aku yakin banget mereka pasti suka kalau diajakin kesini ya Allah kakak sama dede insya Allah kita kesini lagi ya kak kita ambil yang one day trip aja oke dan rasanya masih belum rela meninggalkan pantai seindah ini dan sayang banget kan kalau gak berenang disini ya lumayan lah untuk ngambil video sedikit nyebur-nyebur basah ya kan udah gak mikirin yang namanya gosong di kulit pokoknya happy banget bisa menikmati pantai yang sebagus ini kembali ke kapal dan sampai jumpa pink beach setelah puas menikmati semuanya yang ada di pink beach kita balik lagi ke kapal untuk ya sekedar berenang aja disini suamiku berkali-kali loncat dari kapal dan dia bilang memang bagus banget doaku sebelum meninggalkan tempat indah ini mudah-mudahan dikasih rejeki lagi untuk mengunjunginya kedua kali lanjut ke pulau komodo kita melihat komodo secara langsung ternyata lagi musim kawin jadi komodonya pada ngumpet deh alhasil ada satu komodo besar banget sekitar usia 20 tahun yang ada dia malah dikejar-kejar sama wisatawan alhamdulillah kita beruntung ketemu sama komodo ini karena bisa jadi sudah datang jauh-jauh ke pulau komodo tapi gak ada satupun komodo yang bisa kita lihat setelah puas melihat komodo secara langsung dan juga berfoto dengan komodo akhirnya kita balik ke kapal tempat yang cocok untuk melupakan sejenak masalah-masalah hidup yang kita alami setiap hari ini bener-bener luar biasa ternyata kapal kita tadi itu ngebut supaya sampai duluan pantesan gelombangnya tadi kenceng banget dan aku ngerasa pusing akhirnya aku tidur di malam terakhir suamiku sempet-sempetnya mancing pengen tau juga ada gak ya ikan yang makan ternyata dapet juga sambil memandangi bintang-bintang di atas dunia rasanya milik kita berdua ya kan musik pun dinyalakan sekenceng-kencengnya karena memang gak ada orang lagi selain kita aku putusin di hari terakhir aku gak ikut tur jadi aku stay di kapal untuk menikmati pemandangan dari kapal aja sama suami sambil dengerin musik ternyata sebelum pulang kita masih disediain makanan loh ini dia makanan terakhir kita sebelum balik ke darat terima kasih buat teman-teman semua yang udah seperti keluarga selama 3 hari 2 malam selalu bareng-bareng masya Allah semoga kita dipertemukan di lain waktu dan juga selalu diberi kesehatan terima kasih juga teman-teman yang udah mau nonton video perjalanan aku berlibur di laguan baju sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax